Atau lewat Bondowoso, jalur dengan medan yang lebih mudah. Kalau saya sih pilih lewat Bondowoso aja, kan sekali masaknya. Untuk sampai di Kawa Ijen, perjalanan panjang harus ditempur. Kawa Ijen yang terletak di perbatasan Bondowoso dan Banduwangi ini punya dua jalur. Yaitu melalui Banduwangi dengan medan yang agak sulit. Tahu lewat Bondowoso, jalur dengan medan yang lebih mudah. Kalau saya sih pilih lewat Bondowoso aja, kan sekalian nostalgia ke kampung halaman. Nah, selamat datang di Kota Bondowoso. Ini dia Kota Tape dan Kota Kelahiran saya. Yuk. Nah, ini nih yang jurusan ke Sempol. Sempol, Sempol. Sempol ya Pak? Ya. Nah, dari Kota Bondowoso, saya akan melanjutkan perjalanan kurang lebih satu setengah jam sampai dua jam. Tapi lewat Monosari dulu, oke? Pak, ikut Pak ya? Ya, ya, ya. Berjijal dengan penuhnya orang di dalam angkot, saya pun meninggalkan Kota Tape yang ber... dingin. Ya, Sempol. Tapi masih belum sampai. Masih panjang perjalanan. Dari sini saya akan menuju Pautuding. Sayang, tidak ada lagi angkutan umum yang bisa saya tumpangi. Artinya harus cari tumpangan nih. Ya, lumayan mewe yang gratis. Sama Mas Prendi. Nah, dari sini perjalanan masih sekitar 13-15 km lagi untuk sampai ke Pautuding. Post terakhir menunjukkan wajah. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax